Nisa Sabian minta maaf ke Riri Fairus, sudah rebut Ayus Sabian, ya udah gak perlu, dilansir dari Tribun Lampung. Terungkap sudah, ternyata Nisa Sabian pernah minta maaf dengan mantan istri Ayus Riri Fairus saat isu perselingkuhan masih jadi pembahasan publik. Diketahui Riri Fairus masih terus disinggung perkara perselingkuhan sang mantan suami Ayus Sabian. Ayus Sabian diduga kuat berselingkuh dengan Nisa Sabian yang sama-sama personel Sabian Gambus. Saat tampil DTS media, Riri Fairus sempat ditanya mengenai adanya ketegangan antara dirinya dan Nisa Sabian, meski namanya tak secara terang-terangan disebutkan. Namun, konfrontasi menyeramkan seperti yang dibayangkan banyak orang tak pernah terjadi. Pernah, tapi yaudah gitu aja ujar Riri Fairus dalam tayangan pada Jumat 11 Februari 2022. Hah? Gimana caranya? Baik banget, kalau gue udah gue jambak kali sahut Patricia Gau sebagai host. Melanie Ricardo juga host bertanya-tanya alasan Riri Fairus seolah tak ingin rebut meski sang mantan suami telah direbut. Lagi-lagi Riri Fairus memberikan jawaban yang membuat Patricia Gau geregetan. Aku orangnya gak enakan sih, kata Riri Fairus. Dia yang nyakitin elori, dia yang nyakitin elo, katanya. Lo kasih gue wawenang deh. Gimana? Lihat kuku gue, timpal Patricia gemas yang membuat audiens terbahak. Kamu kehilangan suamimu lo. Gue gak bilang lo kehilangan suami lo karena orang lain. Karena kan banyak faktor, tambah Melanie Ricardo. Nah itu dia, mungkin emang takdirnya sampai disini. Mungkin kalaupun dia gak bareng-bareng, emang cuma sampai disini jodohnya. Yaudahlah, jawab Riri Fairus pasrah. Nisa Sabian diceritakan telah meminta maaf kepada Riri Fairus meski tidak serta merta. Riri Fairus mengaku telah memaafkan selingkuhan suaminya tersebut. Ibu dua anak itu juga tak ingin memendam dendam terlalu lama. Ya pernah lah, Nisa Sabian minta maaf, gue maafin lah. Maafin, sekarang maafin. Tutur Riri Fairus. Ya manusiawi dong, yaudah mau diapain. Sekarang mikirnya gitu, emang mau diapain? Jalanin aja kan? Kata Riri Fairus. Kenapa kamu memilih memaafkan? Supaya gak ada luka hati yang terus-menerus dibawa. Tanya Melanie Ricardo. Ya, udah gak perlu mikirin apa-apa. Maafin aja, apalagi yang mau dipikirin. Tanda Sri Riri Fairus. Hingga saat ini, Ayu Sabian dan Nisa Sabian tidak pernah mengklarifikasi tudingan perselingkuhan itu. Ayu Sabian dan Nisa Sabian juga bersikap seperti biasa seolah tak pernah terjadi apapun. Mereka juga masih eksis bersama grup Sabian Gambus. Diketahui, Riri Fairus menjadi perbincangan lagi. Seusai ia mulai berani menguai sulama soal perselingkuhan yang dilakukan oleh sang mantan suami, Ayu Sabian. Ia pun terlihat kerap diundang sebagai bintang tamu di kanal Youtube milik beberapa publik figur. Di sisi lain, belum lama ini juga beredar kabar kalau Nisa Sabian akan menikah dengan Ayu Sabian. Bahkan, ada pula kabar yang mengatakan kalau keduanya telah melangsungkan pernikahan Siri. Saat ditanyai mengenai kabar tersebut, Riri Fairus pun seolah tak mau tahu karena kini ia telah resmi bercerai dengan Ayu Sabian. Riri Fairus kemudian meminta kepada awak media untuk mengonfirmasi secara langsung kabar tersebut ke yang bersangkutan. Gak tahu aku, tanyalah ke Sono, kan kita sudah punya kehidupan masing-masing. Ucap Riri Fairus dikutip dari tribunjatim.com Namun sejauh ini, Riri Fairus mengaku belum mengetahui soal kabar Nisa Sabian telah menikah Siri dengan Ayu. Kayaknya belum ya, nikah Siri kayaknya ya. Saya gak tahu juga sih, tuh uturnya. Riri Fairus pun menyebut pemberitaan mengenai mantan suaminya sudah bukan urusannya lagi. Kendhati demikian, ia tak mau terlalu banyak memberikan komentar soal mantan suaminya tersebut. Gak tahu, kan saya bukan siapa-siapanya. Kalau ditanya tanggapan yang gak gimana-gimana, biasa aja sih, tegasnya. Termasuk juga soal kabar keluarga Ayu Sabian yang tak mersetui dan menolak kehadiran Nisa Sabian. Ya kan, kalau udah jalannya, udah takdirnya ya jalanin aja. Kalau aku sekarang mikirnya ya itu. Sekarang fokus aja masing-masing. Kalau itu kabar tidak direstui keluarga Ayu, coba tanya ada deh ke mereka. Ungkapnya. Riri Fairus tak menampik bahwa hubungan dengan keluarga Ayu Sabian masih terjalin baik. Hingga saat ini, masih sering kontak, main, sering ketemu sama keluarga Ayu. Riri Fairus baru-baru ini kembali mencita perhatian publik resmi cerai dari Ayu Sabian. Riri Fairus berani membuka fakta perselingkuhan sang suami dengan Nisa Sabian. Sosok Riri Fairus pertama kali muncul saat dirinya membongkar hubungan terlarang antara Ayu dengan vokalis grup Sabian gamus itu. Parahnya, Riri Fairus sempat dituding memfitnah Nisa padahal ternyata mereka telah berselingkuh selama 3 tahun. Riri yang sempat membuka pintu maaf untuk Ayu dan Nisa pun malah menelan getir pahit karena dikhianati berulang kali. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berpisah dengan lelaki yang telah memberinya 2 anak itu. Namun, tak banyak yang tahu selama 2 tahun Riri harus menutupi Ayu suaminya yang sudah berkhianat. Belum lama ini, Riri juga mengaku dirinya sempat menerima permintaan maaf Nisa meski akhirnya dikhianati lagi. Pengakuan Riri Fairus itu sampai membuat 2 artis kondak tanah air ini ikut geregetan. Riri mengakui Nisa pernah meminta maaf padanya saat kepergok selingkuh di tahun 2019 lalu. Pernah, tapi yaudah lah gitu aja kata Riri Fairus sambil tersenyum. Korban pelakor kumpul, Momi ASF dan Riri Fairus seling kompak kita buat mantan menyesal. Akibat dari viralnya seri Selayan Futus yang diadaptasi dari novel karya Echa Prasetya atau yang dikenal dengan Mama Momi ASF. Tampaknya banyak kisah perselingkuhan dalam rumah tangga yang terungkap. Publik juga langsung teringat dengan sosok Riri Fairus yang menjadi korban perselingkuhan oleh sang suami Ayu Sabian dengan Nisa Sabian. Alhasil, beberapa korban pelakor tersebut diundang ke kanal Youtube milik para artis. Dan cukup membuat nama dan kisah mereka diketahui lebih banyak orang, salah satunya Sandi Purnamasari. Siapa yang tak kenal dengan bos dari salah satu brand skincare ternama ini, Sandi akhirnya mempertemukan Riri Fairus dengan Momi ASF. Atau yang akrab di Sapa Echa tersebut. Pertemuan itu diketahui setelah Sandi mengunggah kebersamaan dengan Riri dan Echa dalam Instagram story-nya. Sandi yang juga memang mempunyai bisnis kecantikan itu tak lupa mengajak keduanya untuk melakukan perawatan wajah gratis. Hari ini aku mau ngajak Echa dan Riri untuk perawatan. Girls, kita buat mantan menyesal ya. Pilih aja noh yang gak ada apa-apanya. Sentil Sandi dalam Instagram story-nya. Tak hanya melakukan perawatan mereka, juga melakukan sesi pemotretan dengan sang pengusaha tersebut. Wajah Riri dan Echa sudah terlihat sangat cantik dengan riasan flawless. Orang yang melihat juga sampai takjub. Setelah menghabiskan waktu bersama, ternyata istri dari Juragan 99 itu memberi kejutan yang cukup membuat netizen terpelongok. Pasalnya, kedua korban layangan putus tersebut diberi hadiah untuk berkunjung ke kota Paris secara gratis dan diberi hadiah gadget terbaru. Mempertemukan dua wanita ini, layangan putus satu dan dua. Aku mau kasih rewat karena udah kuat banget jadi perempuan. Apa ya kira-kira? Tanya Sandi. Tak lama, ia mengunggah foto dirinya bersama Echa dan Riri Virus dalam feed Instagramnya. Ia menjawab rewat apa yang akan ia berikan kepada keduanya. Rewatnya adalah, aku akan ajakin mereka ke Paris. Dulunya Mbak Riri pengen ke Korea, tapi gak diajakin mantan suami. Mbak Echa dreamnya ke Kapodocia, tapi malah dikasih untuk yang lain. Mereka senang banget loh, tulis Sandi. Netizen pun langsung ramai memberikan komentar dari unggahan tersebut yang disona gigi jari sambil naik odong-odong. Akibat merusak rumah tangga orang, tulis netizen. Kalau udah ketemu Mbak Sandi, udah deh kelar hidup mantan buang aja laki tidak berguna itu tanpa komentar yang lain. Padahal istri Sandi cakep-cakep banget ya, selingkuh emang membutakan. Seloroh aku netizen yang lainnya, baik banget Mbak Sandi meninggikan derajat sesama wanita. Tulis netizen yang lain mengakhiri.